Intro Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya Amin ya robal alamin Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis Intro Sahabat Hai Zoffer, Mimin kembali menyampaikan info-info yang menarik buat kalian semua yang sayang untuk sahabat Hai Zoffer lewatkan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov yang diakini mempunyai kisah asmara di belakang layar bukan hanya di dalam sinetron Ini sepertinya bukan hanya omong kosong belaka Satu demi satu sepertinya sahabat seperjuangannya pun sudah mulai berani membocorkan hubungan Rangga Azov yang sesungguhnya Tentunya mereka mengatakan itu bukan tanpa alasan kalau kita lihat ya Maka dari itu kita lihat semalam para pemain BHSI saja sudah berani itu buka suara Nah, kalian tau gak semalam Armin ternyata live bersama yaitu para pemain BHSI tetapi disini Rangga Azov tidak terlihat seperti Rangga Azov mungkin berada di depan mereka Namun disini fakta yang menarik saat para pemain BHSI itu menyebut nama Heiko dan Rangga Azov Bertanya sangat jelas ya kalau Heiko bukan punya Azov kamu mau gak Langsung temannya menjawab Mati aku sekali jawab Kalau kita melihat video ini menandakan sosok Heiko van der Vecken yang jelas ini milik Rangga Azov Mungkin ketika kita melihat di sinetron ada konflik-konflik Mereka itu sebenarnya sudah saling mengenal lama dan mereka bekerja itu satu manajemen jadi mereka sering ketemu Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Terima kasih Jangan lupa like, share video ini